Pemirsa Menteri Agama Yakut Kolel Komas lagi-lagi mengeluarkan pernyataan yang kontroversial terkait dengan politik Pilpres. Baca Opres, Mohaibin Eskandar menyebut pernyataan Yakut Kolel Komas dinilai memicu kontroversi dan perpecahan umat. Pernyataan Menteri Agama Yakut Kolel Komas kembali ramai di perbincakan publik. Hal ini berkaitan dengan pernyataannya yang mengajak masyarakat untuk tidak memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak yang memecah belah umat dan menggunakan agama sebagai politik. Menak kembali bicara pencapresan dan menyinggung politisasi agama. Menanggapi hal itu, Ketua Umum PKB Mohaibin Eskandar menilai pernyataan menak selayaknya omongan buzzer yang tidak pantas diucapkan seorang menteri. Nah itu omongan buzzer. Terima kasih. Sementara Wakil Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor, Wibowo Prasetyo menilai pernyataan menak justru sangat positif dan edukatif. Menurutnya pernyataan itu tidak menyebut sosok tapi kriteria, sehingga memancing warga untuk lebih cerdas dalam memilih calon pemimpin bangsa. Sebelumnya di Solo, pada 29 September lalu, Menak Yakut Kolil Komas kembali melontarkan komentar agar masyarakat sebagai calon pemilih untuk memilih pemimpin yang tak hanya pandai berbicara dan bermulut manis. Ia meminta agar publik mencermati betul rekam jejak para calon yang akan bertarung nanti. Yang memilih pemimpin negeri ini untuk 2024 sampai 2020 sudah yang akan datang, benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganten, itu dipilih. Sebagai pejabat publik seharusnya melontarkan pernyataan-pernyataan yang dapat menjaga suasana harmonis. Bukan justru memperkeruh dengan pernyataan yang dapat menyinggung pihak-pihak tertentu.